A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Memperbaiki itu semua Ini Jadi kalau anda atau kita mau Alhamdulillah sudah beralih ke layar Ini yang dilihat Remove the bed Ya remove the bed maksudnya Kalau anda mau hidup sehat mulai sekarang Bapak ibu sekalian Yang pertama yang kalian dilakukan adalah Singkirkan yang jelek-jeleknya dulu Singkirkan yang bikin masalah Kenapa saya harus sampaikan ini Baik Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan tubuh kita ini Dengan sangat baik dan sempurna Sangat baik dan sempurna Artinya mari kita jadikan Sebelah mungkin islamic healthy lifestyle Itu sebagai bentuk rasa syukur kita Kepada Allah Sehingga nanti ketika teman-teman, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian Makan, anda sudah mulai mikir Kira-kira yang saya makan ini bikin masalah gak ke badan Dan Ini akan terus saya ulang Wanita itu Kalau tubuhnya bermasalah Maka Tanda pertama Atau gerbang pertamanya Adalah mensnya yang bermasalah Kalau mensnya sudah bermasalah Maka dia akan berlanjut ke yang lain Dan sekarang Pernah ibu-ibu sekalian Khususnya ibu-ibu ya Berfikir gini Mari kita balik ke 20-30 tahun yang lalu Di saat itu anak perempuan Menstruasinya Biasanya kelas 1 atau 2 SMP Betul? Sekarang? S ini sudah mens loh Kira-kira penyebabnya apa? Balik-balik ke kemakanan Kok bisa makanan? Karena terlalu banyaknya makanan-makanan yang tidak layak mereka konsumsi Yang pada akhirnya membuat Aging Atau penuaan Sel secara dini Kalau perempuan sudah mensnya lebih awal Maka menoposnya pasti lebih awal Rata-rata Normalnya itu kelas 1 sampai 2 Sekarang kadang saya lihat temannya anak saya Satu Kelas 3-4 SJ Sudah mens Kalau mensnya sudah terjadi lebih awal Otomatis Otomatis apa? Otomatis selnya Sel badannya Gen semua itu pasti menurun kualitasnya Anak itu akan Apa namanya ya Mentalnya lemah Gampang kena penyakit Gitu loh Karena wanita secara umum dia makhluk hormonal Maka kalau dia makhluk hormonal Ini tips pertamanya Mulai sekarang Anda kurangilah Bahan baku perusak Atau mungkin bahan-bahan yang menyebabkan lemahnya Lemahnya Hormon Apa bahan yang menyebabkan lemahnya hormon? Lemak Hormon itu Bahan bakunya lemak Maka kalau Anda pengen hormon Anda lebih baik Singkirkan semua makanan-makanan Minuman Yang berpotensi untuk menimbulkan lemak dalam badan Anda yang tidak baik Contohnya apa? Apa? Banyak contohnya Semua jadi gini Orang tidak banyak menyangka bahwa Makan nasi itu akan berubah menjadi lemak Tidak tahu kan? Tidak tahu? Baik saya ceritakan Nasi putih ya Nasi putih itu kalau dimakan berlebihan Dia akan berubah menjadi lemak Bagaimana analisanya Gini Ketika kita makan Lu sekalian Nah ini dia Ketika kita makan sesuatu Sebulah mungkin Gula ya Gula masuk ke badan Gula kalau dia tidak diolah Anda foto-foto gitu paham gitu? Apa? Biar kelihatan action berfoto gitu Mutu Kayaknya ikut kajian nih Dengerin dulu aja Jangan heboh putu-putuan Tapi matanya kesana Jangan kesini Ketika kita makan nasi ya Sesuatu yang hubungan dengan gula Kalau dia tidak terpakai Dia akan diubah menjadi Atau disimpan menjadi namanya glikogen Glikogen Jika tidak tersimpan Atau tidak terpakai lagi Maka tubuh akan mengubahnya menjadi lemak Ada banyak gak sumber lemak? Jadi mungkin ada bahasa itu Bukan lemak yang membuat seseorang itu berlemak Tapi Gula Dari mana gulanya? Nasi kan ada kan? Tepung ada gak? Gula pasir pun pasti ada Apa yang terjadi? Akhirnya banyaklah Zaman sekarang Wanita-wanita Yang wajahnya bak rembulan Dulunya kan persegi kan? Sekarang wajahnya Seperti rembulan Yang itu tidak lain Tidak bukan? Penumpukan? Emak Syukur lah kalau sadar Numpuk di mana-mana Kalau laki-laki maaf Numpuknya maaf di perut Kalau perempuan maaf di belakang Paha semua gitu kan Baju gak ada yang muat lagi Tapi yang menarik Memang tadi saya cerita gue Di waktu di mana? Di Alatif Di Saudi itu Tapi jangan diikutin sih ya Saya lihat kok banyak banget Orang-orang Saudi itu yang Perempuan-perempuan gitu kan Maksudnya tertutup dengan sangat rapi lah Gemuk-gemuk gitu kan Jadi ternyata Kalau seorang wanita Atau seorang pria menikahi Seorang wanita di Saudi Dan paskah menikah Istrinya itu tidak gemuk Itu aib Aib buat suaminya Kayak gak dikasih makan gitu lah Bahasa mereka gitu lah Maka memang dijokin terus Sampai gede badannya Maka kalau anda lihat kan Wanita-wanita di Saudi kan begitu kan Badannya gede-gede gitu kan Tapi jangan dicontoh Kecuali memang Suami anda meminta Meminta ya gak apa-apalah Kasih saya gorengan tiap hari Kasih saya apalah gitu Makan tiap hari gitu Ya Nah maka kata kuncinya Apa kata kuncinya Kata kuncinya Tips paling mudah Untuk memperbaiki badan kita Ya Pertama Remove the bed Tadi kan remove the bed Remove the bed Kita singkirkan dulu yang bikin masalah Ya Apa yang bikin masalah? Semua makanan-makanan yang diolah Dikemas diberikan bahan tambahan Pangan atau aditif sintetik Ibu-ibu pernah lihat Waktu Bukan lihat sih Apa tuh? Nah Sosis Kalau orang makan sosis Saya tanya Orang makan sosis itu Pengen makan sosis Atau pengen makan dagingnya Atau pengen makan rasanya Rasanya kan? Kira-kira sehat gak? Sudah tau kan? Kenapa dimakan? Lihat obat? Oh kadang-kadang Hari ini sekali Besok sekali Lusa sekali Ya Jadi kita perlu paham bahwa Semakin alami bahan tadi Ya Jadi kan remove the bed Maksudnya kita menyingkirkan Kira-kira Makanan-makanan yang berpotensi Untuk bikin masalah Banyak gak? Banyak Tapi saya coba rangkum Dari beberapa Sampai kan tadi sudah cukup Dan itu kalau bapak ibu Itu mulai terjadi Maka yang terjadi apa? Kalau itu sudah mulai Apa itu namanya? Kalau itu sudah mulai Dirasakan tubuh Maka akan muncullah Satu kondisi Yang dikenal dengan Ini nih Jadi gini Usus kita itu Secara umum Dia Rapat Rapat gitu kan Kemudian Ketika ada bahan makanan Yang masuk Yang tidak baik Tidak sehat Maka lama-lama Yang terjadi apa? Lama-lama Kalau ibu-ibu lihat Gambarnya sebelah kanan anda Kayak dia melebar Merenggang Kalau merenggang Maka ada bagian-bagian Dari darahnya kita Yang tidak seharusnya Masuk ke dalam usus Atau dari usus Masuk ke dalam darah Akhirnya masuk Inilah cikal bakal Penyakit-penyakit Seperti Otoimun Penyakit-penyakit Hatta Bahkan Kasus-kasus Seperti PCU Endometriosis Imperatilitas Mulainya Awal pertama kali Dari ini Kalau bahasa kita Bahasa sederhana kita itu Usus bocor Jadi usus Mengeluarkan Atau Karena dia sudah Tidak rapat lagi Dia mengeluarkan Bahan-bahan Yang masuk ke dalam Darah Semua mulai Dari sana Ya Sampai Invertilitas pun Dari sana Ya Susah punya keturunan Itu juga mulai Dari sana Kan luar biasa Jadi kata kuncinya apa Semakin jelek Perutnya Terisi dengan sesuatu Maka semakin besar Potensi penyakit Yang Bisa datang Maka Anda harus Mulai sekarang Bagaimana cara Mengubahnya Kan remove the bag Jadi Kalau kulkas Anda Isinya masih banyak Makanan-makanan instan Makanan-makanan yang Penuh dengan Bahan-bahan sintetik Maka mulai sekarang Diubah Dengan cara apa Mulai besok Atau mulai hari inilah Anda pergi ke pasar Isi kulkasnya Dengan sayur dan buah Lebih banyak Siap Insyaallah Terima kasih telah menonton Lepasih